Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang rasanya enak, manis, gurih dan legit cara buatnya mudah pasti ini laris manis ya, cocok untuk jadi camilan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai pertama siapkan bahan utamanya yaitu jagung manis banyak 2 buah yang telah kita pipil kemudian kita rebus kita masukkan jagung ke dalam air rebusan yang telah mendidih kita masukkan sebanyak setengah bagian ya, rebus hingga matang setelah matang bisa langsung kita angkat dan tiriskan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih lanjut siapkan 3 sendok makan tepung maizena lalu tambahkan sedikit air kita aduk hingga larut setelah halus, adonannya kita sisihkan dulu lanjut siapkan glass blender tuangkan sisa jagung manis tadi kita tutup dan kita chop hingga halus aku menggunakan electric chopper by Idealife IL216 yang memiliki kapasitas 1,2 liter dengan pisau stainless steel yang super tajam setelah halus, hasilnya seperti ini untuk memasaknya aku menggunakan di fry pan cookware by Idealife IL24DFP pan ini recommended banget ya untuk digunakan karena anti lengket dan mudah banget dibersihkan kita tuangkan jagung yang telah kita haluskan tadi sambil kita saring kalau udah selesai kita saring tambahkan 450 ml air 1 lembar daun pandan dan 35 gram gula pasir tambahkan juga 1,4 sendok teh garam 65 ml santan instan lalu kita tuangkan 2 saset kental manis atau 80 gram ya kita aduk-aduk lalu tambahkan pewarna makanan warna kuning secukupnya aduk kembali adonannya akan kita masak nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk setelah adonannya mendidih tuangkan larutan tepung maizena kita aduk cepat ya agar tidak menggumpal oke sekarang kita masukkan jagung yang telah kita rebus tadi aduk-aduk kalau udah mendidih rata bisa matikan kompornya sekarang kita tuangkan ke dalam cup untuk cup yang digunakan bebas ya aku menggunakan cup ukuran 150 ml ini kita isi penuh untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul agar tampilannya semakin cantik kita tambahkan garnis potongan daun pandan di atasnya kudapan yang satu ini cocok banget untuk disajikan selagi hangat ataupun dingin ini dia bubur jagung manis yang sudah siap disajikan kita kemas menggunakan cup seperti ini cocok untuk jadi ide jualan rasanya enak cara buatnya mudah banget jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu electric chopper dan di fry pan cookware semua by ideal life aku sangat merekomendasikan produk-produk by ideal life karena selain tampilannya yang cantik berfungsi dengan baik serta awet juga ya aku sudah menggunakan selama kurang lebih 2 tahun tampilan dan fungsinya gak berubah ya link pembeliannya sudah aku tulis di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order terima kasih selamat menikmati